Misalnya kayak Cina sekarang, wisdomnya sudah mulai hilang saat ini. Dan saya, ini bukan memprediksi atau meramal. Jadi dari sudut pandang saya, Cina tidak akan mampu untuk menuju puncak. Karena dia tidak punya wisdom, pasti akan jatuh juga. Nah, sedangkan kita punya wisdom yang sangat kompleks itu, ayo kita kumpul lagi, ayo kita rangkul lagi, ayo kita menjadi satu visi lagi, ayo kita jadi satu misi lagi. Kita punya cita-cita yang besar dari leluhur kita. Nah, makanya jangan terkotak-kotak dengan daerah atau budaya-budaya yang seolah-olah itu berbeda secara pungkus. Jadi makanya dimulailah saat ini, ayo kita bareng-bareng, kita mengenali siapakah sebetulnya diri kita sesungguhnya. Berbicara tentang ini, tentang kecerdasan mas. Semua orang rindu bagaimana menjadi orang yang cerdas. Ada ekspektasi, ada harapan, khususnya teman-teman yang masih muda. Menarik sekali kalau kita berbicara tentang kecerdasan. Barangkali ada tahapan-tahapan tertentu yang bisa menginspirasi teman-teman. Mungkin dengan lewat rutin melakukan meditasi, salah satu implikasi positifnya adalah kecerdasan. Jadi banyak definisi cerdas ya. Jadi cerdas itu sebetulnya dia mampu menempatkan dirinya di posisi yang paling tepat. Itu cerdas sebetulnya. Makanya kayak misalnya saya gitu. Saya kan di bidang pertanian. Kalau saya pas di posisi pertanian, saya seolah-olah cerdas. Tapi kalau saya di posisi ke dokter, mungkin saya nggak akan bisa seoptimal. Jika di pertanian. Iya. Karena beda passion. Beda passion. Nah, kita itu cenderung ingin menjadi orang lain dibanding menjadi diri kita sendiri. Betul. Agree ya. Nah, cerdas itu kalau menurut saya adalah mampu menempatkan posisi yang tepat dirinya. Nah, makanya sebetulnya kalau saya bahasan dengan bahasa energi. Jadi di energi itu ada yang disebut dengan orbit and habit. Jadi orbit seseorang ini ditentukan oleh pola-pola tindakan atau pola-pola energi yang dia himpun. Jadi ada salah satu yang saya terus dikembangan bersama teman-teman saya itu adalah senam kecerdasan. Kenapa itu disebut senam kecerdasan? Karena disitu ketika teman-teman melakukan senam kecerdasan itu muncul potensi-potensi uniknya gitu. Jadi unik ya. Jadi tidak homogen tapi hidrogen. Jadi potensi yang unik itu tidak dipatahkan di setiap individunya. Jadi tidak disamaratakan. Tidak distandarisasi. Nah, senam yang dilakukan ini adalah membentuk orbit-orbit lintasan. Jadi ketika orbit-orbit lintasan di dalam tubuh kita ini semakin kompleks. Disitulah orang dikatakan cerdas adalah orang yang memiliki jurus penyelesaian masalah yang juga kompleks. Jadi misalnya gini kalau anak muda. Saya patah hati gitu misalnya. Kan itu ada beberapa cara gitu. Satu, udahlah saya ingin mengakhiri hidup saya seolah-olah dunia ini sudah sangat menderita sekali gitu. Karena apa? Karena dia tidak punya kompleksitas orbit untuk menyelesaikan masalahnya. Bisa jadi itu kan orang juga berpikir. Oh ini adalah salah satu pembelajaran saya untuk bagaimana sih sebetulnya mencintai dengan baik. Kan sebetulnya pola-pola itu. Jadi meditasi pun itu sebetulnya adalah perundangan bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan kita. Jadi tidak cukup untuk adaptasi. Adaptasi aja tapi adaptif. Jadi kita berperan aktif terhadap lingkungan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin cerdas sebetulnya banyak cara gitu. Banyak sekali cara. Nah kalau yang saya lakukan salah satunya yaitu melakukan senam kecerdasan. Senam kecerdasan itu kan kalau misalnya ingin tahu atau ingin mendalami kan nanti bisa ditambung ya mas ya. Tapi barangkali secara ini aja deh secara sepintas aja seperti apa sih senam kecerdasan itu? Kalau saya praktekkan juga gini ya. Karena saya juga ada prosedur-prosedur di komunitas. Jadi intinya itu adalah mengoptimalisasi pusat-pusat energi atau orang biasanya nyebutnya cakra. Kalau kita nyebutnya psikologus. Yang itu sangat berkaitan dengan hormon. Jadi motivasi, motivator itu kan dia masuk ke tubuh kita tapi tidak permanen kata-kata itu. Tapi motivasi terbaik itu harus muncul dalam dirinya. Makanya itulah ketika orang itu pengen cerdas ya dia harus melakukan sendiri. Dia harus men-stressing dirinya sendiri. Dia harus men-trigger dirinya sendiri. Men-stressing diri, men-trigger diri. Itu tidak jauh beda dong sama dengan apa itu namanya psikis. Tadi saat kita sakit, ya kita harus men-trigger diri. Sudah cepat sembuh. Kuncinya lagi-lagi semuanya ada di psikis, di mental. Di mental kita. Jadi pengen nafas aja mulainya dari situ dong faktor utamanya. Ya makanya kan dunia ini sebesar ini itu sangat kecil di pikiran kita. Semua penentunya itu adalah di pikiran kita. Makanya kan ada istilah gini. Kalau kamu ingin merubah suatu hal, rubahlah dengan tindakan. Tapi kalau kamu ingin merubah suatu hal yang besar, rubahlah sudut pandang. Maka dunia akan berubah. Betul, betul, betul. Gitu. Nah tadi saya teruskan. Jadi setiap psikologis atau cakra ini berhubungan erat dengan hormon. Nah ternyata hormon ini sangat berpengaruh dengan psikis. Psikis, misalnya dopamine, bagaimana orang itu ketika makan coklat karena ada hormon dopamine itu lebih rileks. Ketika misalnya kita bicara seorang perempuan, ketika dia mengalami datang bulan atau haid. Itu kenapa psikisnya itu mudah marah. Karena apa? Hormon di dalam tubuhnya itu tidak seimbang. Tidak bekerja secara baik. Akhirnya emosi mudah marah. Ternyata kan jelas bahwa hormon itu sangat berpengaruh terhadap psikis. Termasuk psikolobus, makanya kita menyebutnya adalah psikolobus itu lebih mudah dipahamin karena itu adalah wadah pengelolaan mental. Misalnya kita bicara salah satunya adalah psikolobus dasar atau cakra dasar. Itu berhubungan erat dengan hormon kalau laki-laki itu adalah gonad. Kalau perempuan itu ovarium. Hormon ini berkaitan erat dengan nilai-nilai mental itu daya tahan tubuh, daya dorong hidup, stamina. Itu sebetulnya berhubungan erat. Ketika orang ini mampu mengoptimalkan psikolobusnya, hormon-hormon ini akan mampu memicu seseorang untuk memiliki stamina atau gairah hidup lebih bagus. Makanya kalau orang sering diam itu tidak akan mempunyai gairah. Tapi kalau kita sering latihan fisik, lari, itu gairah hidupnya akan lebih tinggi. Nah itu secara fisikis itu bisa dipetakan seperti itu. Sama kayak istilahnya, kita bicara tentang psikolobus tenggorok. Psikolobus tenggorok ini berhubungan dengan kelencar teroid. Lamankanya ketika seseorang itu, ini kan berhubungan erat dengan logika, cara pandang sebetulnya. Makanya coba, ketika kita berpikir untuk mencari solusi, gak mungkin secara tubuh kita itu pasti nunduk gini. Gak mungkin orang itu mendapatkan informasi, mikir itu masih gini. Pasti dia gini, secara alamiah. Untuk membuka ini agar lancar. Kayak gitu. Nah itu sama kayak kita juga, ketika kita capai itu pasti posisi kaki kita kan seperti ini. Kalau kita mau siap-siap pasti gini. Untuk menjaga kekuatannya gitu. Kuda-kuda. Itu secara alamiah itu tubuh seperti itu. Cuman kan itu mungkin kita belum tahu ya secara keilmunya seperti apa gitu. Nah ternyata itu sangat berhubungan erat. Gitu mas ya. Jadi bagaimana sebetulnya kita, jadi sebetulnya psikolobus atau cakra di tubuh manusia ini semuanya ada. Semuanya punya. Cuman bagaimana cara kita mengoptimalkan cakra atau psikolobus itu hingga dia bisa optimal dan lebih baik gitu. Ya ya oke oke. Kemudian ketika kapan hari itu kan waktu di episode selanjutnya sebelumnya gitu. sempat kita ngobrol panjang lebarnya tentang energi segala macem gitu ya. Terkait dengan tenaga dalam itu mas ya. Orang memahami tenaga dalam itu kan ada di rokaat 1, rokaat 2, dan seterusnya gitu. Rokaat tertinggi, rokaat paling dalam. Memahami tenaga dalam itu sebenarnya esensinya apa. Bahkan yang orang tahu ya, misalnya nih saya ada di sini serang mas Ori gue. Waduh, menurut mental ya. Gimana mas? Ya, jadi saya dulu itu pernah tanya sama guru saya, latihan Aas Rukasa. Itu beliau luar biasa sekali untuk memetakkan itu. Alam marhum. Jadi waktu itu kan saya tanya sama Kang Aas. Dulu waktu saya latihan awal, itu kan apa aja bisa gitu. Seolah-olah itu enak aja mau matain apa yang saya ceritain itu. Naik di atas neon. Tapi lama-lama kok ada titik jenuh. Saya tanya sebetulnya tenaga dalam itu, tujuan Kang Aas itu membuat tenaga dalam itu apa. Beliau bercerita bahwa tenaga dalam itu Ori, sedalam-dalamnya tenaga untuk mengenali dirimu. Itu esensinya. Sedalam-dalamnya tenaga untuk mengenali dirimu. Jadi kembalinya kan ke dalam diri, bukan ke luar gitu. Karena untuk mengontrol fisikis mental kita itu dibutuhkan tenaga yang besar. Orang sabar itu harus punya energi besar. Gak mungkin tidak. Cuman barangkali untuk fase pertama, dikasih yang begitu-begitu, seorang tertarik dulu. Ya, karena ada ini mas, frekuensi ya. Jadi memang untuk tahapan awal, memang tenaga dalam yang kasar, itu dibutuhkan untuk fondasi kita. Dalam artian bukan untuk mementalkan orang, bisa matain apa gitu. Tapi untuk daya tahan tubuh sebetulnya fungsinya. Jadi tubuh itu lebih berstamina. Nah, cuman terkadang kualitas energi ini sangat berpengaruh juga terhadap fisikis. Makanya kalau orang-orang sering bermain di frekuensi bawah, kualitas-kualitas energi yang lebih kasar, itu sangat mudah dipertontonkan. Itu padahal tenaga dalam yang paling bawah. Kalau tenaga dalam yang paling tinggi, itu perenungan fungsinya. Untuk memahamin esensi suatu hal, kejadian. Makanya saya bilang bahwa, suatu kejadian itu memiliki, apa namanya, lapisan-lapisan. Jadi tergantung kita, di mana posisi kita memahamin itu. Semakin kita dalam memaknainya, maka pemaknaan itu akan semakin dalam. Nah, itulah sebetulnya diperlukannya, ketakotemplasi terhadap siapapun. Jadinya, kita akan, jadi orang itu akan menjadi lebih sangat responsif terhadap apapun. Karena dia memiliki kompleksitas cara berpikir yang sangat kompleks. Jadi dia tidak hanya lateral, berpikir logika saja. Dia tidak hanya intuitif. dia tidak hanya harmoni berpikirnya. Dan dia tidak hanya simbolik. Tapi semua ketertasan ini dia pakai. Kan pola fikir-pola fikir kan bisa seperti itu. Ada pola fikir harmoni, ada pola fikir intuitif, ada pola fikir simbolik. Oke, oke, oke. Selanjutnya barangkali mas ini penting sekali ya. Karena kalau kita melihat kita sebagai orang Jawa begitu ya, terkadang loh anak ini kok persis kayak mbah saya dulu ya. Itu namanya nitis atau mungkin kalau meminjam budaya teman-teman Hindu itu ada reinkarnasi gitu. Pertanyaan saya bukan untuk menjelaskan soal itunya. Tapi andai kata kemudian kelak. Mas Hori ini tiada gitu ya. Terus kemudian reinkarnasi ini pengennya sebagai apa? Sebagai yang seperti ini lagi? Ataukah ada harapan yang lain kira-kira? Jadi kalau saya sendiri reinkarnasi itu saya percaya, tapi tidak hidup kembali. Reinkarnasi itu bagi saya adalah transformasi kesadaran. Jadi kesadarnya bertransformasi. Dia berada pada kesadaran ke tingkat berikutnya. Jadi seolah-olah dia hidup lagi. Bukan reinkarnasi itu kita hidup secara fisik, bukan. Cara pandang, cara berpikir, kesadaran. Itu reinkarnasi itu yang dimasukkan itu seperti itu. Nah kalau misalnya nidis, kan saya pernah ketemu sama teman-teman. Mas katanya leluhur saya ngikutin saya gitu dan sebagainya. Sebetulnya bukan ngikutin ya, boro-boro ngapain juga leluhur ngikutin kita di dunia ini. Tuh di sana sudah sangat nyaman gitu. Ya saya percaya bahwa memungkinkan sekali untuk turun ke sini. Tapi itu sangat kecil. Yang ada adalah kita berada pada level, level, apa namanya, berada di level yang sama dengan beliau. Itu memungkinkan kita bicara dengan beliau. Tapi untuk beliau turun ke sini ya ngapain boro-boro. Ya kita yang berada di level sana. Nah kalau nidis itu sebetulnya ya memungkinkan ya yang saya cerita tentang DNA itu. Bahwa DNA kita, satu sel itu memiliki informasi yang sama ke seluruh tubuh. Jadi apa yang saya, jadi sebetulnya apa yang saya sekarang lakukan, saya pelajari itu sebetulnya bukan untuk saya. Tapi untuk anak cucu saya nanti sebetulnya. Oke, oke, oke. Saya ingin coba kembali ke tadi mas. Kalau misalnya setiap orang ada pertanyaan pribadi begitu ya. Ini kan 2045 ini kan banyak yang mengatakan, banyak tesis bahwa Indonesia, mas itu nanti akan terjadi 2045 pas hari ulang tahun yang ke-100 ya. Pertanyaannya sebaiknya kalau kemudian kita ingin memberikan kontribusi kita ini menuju Indonesia yang keren di 2045 itu. Mulainya dari mana mas? Ya kita itu kan mengenai tadi saya bilang bahwa kita itu selalu berpikir ke arah masa depan. Yang sebetulnya masa depan itu tergantung pada saat ini. Jadi 2045 itu ketika Indonesia berjaya, itu tidak akan pernah terwujud kalau kita tidak membangun fondasi saat ini. Kayak gitu. Jadi mulainya ya harus saat ini kita mulai merintis, mulai lagi mengembalikan jadi diri bangsa kita melalui pengenangan jadi diri kita. Jadi karena bangsa kita ini memiliki satu ragam budaya yang sangat luar biasa, bangsa kita ini sangat kuat sebetulnya. Karena banyak wisdom-wisdom yang dimana lokal wisdom-lokal wisdom itu menjadi salah satu pemecah masalah-masalah yang akan ada di dunia ini. Salah satunya apa? Jadi kalau misalnya kita bicara tentang wisdom itu kan keluhuran ya. Jadi kalau di luar sana itu bangsa itu cuma memiliki satu wisdom. Misalnya kayak Cina sekarang. Wisdomnya sudah mulai hilang saat ini. Dan saya ini bukan memprediksi atau meramal. Jadi dari sudut pandang saya, Cina tidak akan mampu untuk menuju puncak. Karena dia tidak punya wisdom. Pasti akan jatuh juga. Nah sedangkan kita punya wisdom yang sangat kompleks itu, ayo kita kumpul lagi, ayo kita rangkul lagi, ayo kita menjadi satu visi lagi, ayo kita jadi satu misi lagi. Kita punya cita-cita yang besar dari leluar kita. Nah makanya jangan terkotak-kotak dengan daerah atau budaya-budaya yang seolah-olah itu berbeda secara pungkus. Jadi makanya dimulailah saat ini, ayo kita bareng-bareng, kita mengenali siapakah sebetulnya diri kita sesungguhnya. Dimanakah kita berada sebelum kita ada di dunia ini? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih.